Kita akan membaca surah Al-Fatihah untuk memudahkan urusan pencarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel guys. Terima kasih kepada mereka yang sudah klik di dalam video pada kali ini. Ini merupakan salah satu video reaksi daripada Uncle Sabahan Malaysia. Apa kabar kepada mereka yang tengah menyaksi ataupun menonton di dalam video pada kali ini? Apa kabar kepada mereka yang berada di Indonesia? Apa kabar kepada mereka yang berada di Malaysia? Mudah-mudahan Uncle mendoakan supaya anda berada di dalam keadaan sehat walafiat. Uncle seperti biasa berada di dalam sehat walafiat. InsyaAllah. Amin. So guys, baru-baru ini kita dikejutkan beberapa kejadian yaitu pada 21 bulan 4 2021 yaitu pada hari Rabu. Kita telah dikejutkan yaitu kapal selam KRI Nanggala 402 telah hilang daripada operasi menjaga perairan di Bali, Indonesia. Jadi, satu perkara yang sangat menyedihkan dan memberikan mendukacitakan terutamanya kepada keluarga. Dan dikatakan seramai 53 orang kru yang berada di dalam kapal selam tersebut. InsyaAllah, sebelum kita membuat video reaction ini, kita akan membaca surah Al-Fatihah untuk memudahkan urusan pencarian Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aliki yaumitin. Iyakana'buduwa. Iyakana'sta'in. Ihdinas siratul mustaqim. Siratul lazina an'amki alaihim. Wairin mahtubi alaihim walatalin. Amin. Okay, so guys. Mudah-mudahan kita akan mendapat sinaran cahaya untuk berjumpa semula kapal selam KRI Nanggala 402. Dan ini salah satu perkara yang sungguh menyedihkan disebabkan beberapa kapal selam telah hilang daripada bermulanya operasi menjaga di perairan Bali Indonesia. Dan kalau kita lihat di sini, tajuk yang bakal angkereksian ini ialah posisi diam tanpa suara titik magnet kuat melayang di perairan Bali. Inilah megabakti Malaysia. Dikatakan misi pencarian ini melibatkan jiran negara serumpun kita. Yaitu daripada Singapura, daripada Australia, daripada Malaysia dikatakan juga turut membantu dalam misi pencarian kapal selam. Dan dikatakan juga daripada Amerika Syarikat dan juga daripada negara India. Jadi sama-sama lah kita menyaksikan apakah perkara ataupun info terbaru yang dikatakan daripada channel Indomegazine. So guys, kita sama-sama saksikan. Jom. Oke guys, jom. Sama-sama kita saksikan. Mengerahkan segala kekuatan dan upaya seoptimal mungkin. Melakukan upaya pencarian dan penyelamatan. Prioritas utama adalah keselamatan 53 awak kapal. Betul. Pak Presiden Jokowi, Pak Jokowi Presiden telah menyatakan paling penting sekarang ialah untuk kita mencari dan menyelamatkan 53 kru yang terkandas di dalam kapal selam KRI Nanggala 402. Kalau dilihat dari segi ucapan Pak Presiden Jokowi ini Pak Presiden Jokowi ini dalam keadaan yang daripada nadanya itu pun ucapan telah memberikan gambaran kesedihan daripada apa yang ditimpa daripada kru, 53 kru di dalam kapal selam tersebut. Oke? Untuk membawa pulang kembali saudara-saudara kita Prajurit KRI Nanggala 402 Ini adalah bantuan guys ya, bantuan daripada Malaysia. Hey, 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 hola Indomax, Indomagazines. Nah, hari ini sudah masuk hari ketiga di mana kapal selam KRI Nanggala 402 hilang kontak di perairan utara Pulau Bali. TNI pun sudah mengerahkan segenap kekuatannya untuk mencari di manakah kapal selam itu berada bos. Bahkan kini banyak bantuan dari negara-negara asing mulai berdatangan Terutama negara-negara tetangga dekat kita, yang pertama mulai dari Malaysia, Singapura, Australia, kemudian untuk kawan jauh ada Amerika dan India yang juga kini tengah mengirimkan bantuannya. Amerika diketahui mengirimkan pesawat militernya Betul lah guys, daripada Amerika Syarikat dan juga daripada India turut ya, turut berduka dan membantu dalam misi pencarian kapal selam KRI Nanggala 402. Dan India pun juga mengirimkan bantuan berupa kapal selam untuk penyelamat kapal selam atau DSRV yaitu Deep Summer Gens Rescue Vehicle. Nah, di lain cerita, kemarin sebenarnya sempat terdeteksi titik kemagnetan yang cukup kuat pada suatu titik di kedalaman kurang lebih 50 sampai dengan 100 meter dan terbaca oleh KRI Pulau Rimau yaitu sebuah kapal penyapuran jauh milik Indonesia. Ketaran magnet ini pun dikatakan melayang alias tidak kandas bos. Sehingga temuan ini dikatakan paling signifikan dan akan dikejar dengan menggunakan KRI Regal 933 yang merupakan sebuah kapal bantu hidro-oseanografi terbaru milik TNI Angkatan Laut. Nah, berita terbarunya kini dikatakan bahwa kapal selam Nanggala sudah berada dalam posisi diam dan tak ada suara. Lantas bagaimanakah kita mengetahuinya? Sebenarnya ada beberapa cara kapal selam menunjukkan posisinya jika mereka mengalami masalah di laut lepas bos. Nah, bagaimanakah caranya? Oke, setelah ini kita bahas. Sebelumnya mari kita bahas sedikit tentang kapal penyelamat kapal selam. Jika kemarin sedikit kita sudah mengulas tentang kapal MV Sweep Rescue milik Singapura maka hari ini terkait alusista kita intip lagi sedikit bos mengenai kapal penyelamat kapal selam milik Malaysia yaitu kapal Megabakti. Dikutip dari Indomiliter, diketahui bahwa kapal Megabakti milik Malaysia ini diketahui telah bertolak dari kota Kinabalu, Sabah pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 kemarin. Dan kabar terbarunya, mungkin kapal Malaysia ini akan tiba di lokasi pada tanggal 25 April 2021 mendatang. Kapal Megabakti ini pun berjenis kapal Smeri atau Submarine Escape and Rescue yang dibuat oleh galangan kapal Kepal Smeri Singapura pada tahun 2012 silam. Nah, dalam misi pencarian KRI Nanggalan 402 Indonesia ini kapal Megabakti Malaysia ini pun dikomandani oleh Komander Mohamad Hairul Fahmi Bin Yob selaku Koordinator Rescue Force. Sebagai kapal penyelamat kapal selam, kapal ini pun dilengkapi dengan beberapa peralatan canggih untuk misi pencarian dan penyelamatan bos. Yaitu diantaranya ada Double Lock Decompression Chamber atau DDC yang dapat digunakan untuk merawat awak kapal selam yang terkena dampak penyakit akibat dekompresi. Kemudian ada Global Positioning System Intelligent Boy Tracking System atau GIB yang digunakan untuk mendeteksi posisi kapal selam yang kandas di dasar laut dan dapat mendeteksinya hingga di kedalaman 1000 meter. Dan juga memiliki sebuah IROV atau Intervention Remotely Operated Vehicle. Dikatakan juga kapal selam KRI Nanggala ini mereka telah menyelusuri kedalaman daripada paras laut itu sebanyak 700 meter guys ya daripada paras laut ke bawah sehingga daripada itu jumlah 700 meter selam daripada atas ke bawah. Nah, IROV atau IROV ini pun mempunyai fungsi khusus untuk mendukung instalasi Distress Submarine Ventilation and Depressurization System atau DSVSD yaitu sistem ventilasi dan pengurangan tekanan sampai di kedalaman 400 meter. Bahkan IROV ini pun dikatakan mampu membersihkan rintangan di pintu keluar darurat kapal selam. Mengambil foto dan video dan mengirimkan emergency life support stores atau ELSS spots. Nah, ELSS spots ini pun digunakan sebagai bantuan medis, makanan, dan juga kebutuhan lainnya. Mega Bakti pun diketahui menyediakan 12 buah ELSS spots yang mampu menampung tekanan 65 bar. Diketahui bahwa misi penyelamatan ini pun merupakan misi SAR yang kedua dari kapal Mega Bakti milik Malaysia. Karena sebelumnya, mereka juga telah terlibat dalam misi pencarian pesawat Malaysia Airline MH370 yang dilaporkan hilang pada tahun 2014 silam di Samudera, Hindia. Oke, terima kasih Malaysia. Semoga lancar, sukses, dan selalu berhasil di setiap operasi. Terbaik. Insya Allah. Nah, lanjut dikutip dari Sindonews. diketahui ternyata ada beberapa cara kapal selam memberikan petunjuknya jika mereka berada dalam kondisi bermasalah di dalam laut. Oke, jika merujuk pada panduan SAR kapal selam di beberapa negara, ternyata ada beberapa cara yang bisa dilakukan awak kapal selam dalam menentukan keberadaan posisi kapal selam yang bermasalah di dalam laut. Di antaranya, yaitu yang pertama adalah melepaskan satu atau dua indikator boy. Yang kedua, menembakkan bom asap kuning atau putih atau granat merah atau hijau. Bom asap pun dikatakan memiliki kontainer fluor scan yang akan membuat bentuk berwarna hijau terapung di atas air. Maksudnya, salah satu petanda untuk mengesan ialah mereka perlu melepaskan asap seperti yang ditunjukkan oleh admin, yaitu berwarna, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah. Dan mungkin juga membawa sebuah pembawa pesan. Kemudian yang ketiga, memancarkan nama panggilannya di dalam bahasa terang dan SST pada UWT. Yang keempat, memancarkan sonar atau echo sonder. Yang kelima, ketukan pada lambung. Yang keenam, mengeluarkan bahan bakar atau oli pelumas. Yang ketujuh, memancarkan UWT yang digunakan sebagai pembuat sinyal oleh D-SUP atau Distress Submarine jika ada kapal-kapal yang mendekat. Dan yang kedelapan yang terakhir, yaitu menyalakan lampu-lampu navigasi atau lampu bawah air lainnya. Oke, dari delapan cara ini, ada satu cara yang kuat perkiraannya berasal dari KRI Nanggala 402, yaitu mengeluarkan bahan bakar atau oil pelumas. Sehingga kini pencarian pun difokuskan pada titik tumpahan minyak tersebut. Nah, berita terbarunya dikutip dari CNN Indonesia. Kini dikatakan bahwa kapal selam Nanggala berada dalam posisi diam dan tak ada suara bos. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Ahmad Riyad pun mengungkapkan bahwa metode yang bisa digunakan untuk Mencari kapal selam Nanggala 402 yang hilang kontak ini hanyalah dengan menggunakan sonar. Sehingga kini, TNI pun telah mengutamakan kapal-kapal yang bisa menangkap sonar untuk memaksimalkan pencarian. Dan saat ini beberapa kapal yang diketahui telah dikerahkan, yaitu mulai dari kapal frigate KRI Raden Edi Marta Dinata 331, kemudian ada kapal frigate KRI Igusti Ngurah Rai 332, selanjutnya ada kapal korvet Sigma Klas, yaitu KRI Diponogoro 365. Kemudian, kapal bantu rumah sakit KRI Dr. Suharto 990, selanjutnya kapal penyapuran jauh KRI Pulau Rimau 724, dan kapal bantu hidro-oseanografi terbaru milik TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Rigel 933. KRI Rigel ini pun dikerahkan dalam rangka menindak lanjuti temuan yang paling signifikan kemarin bos, yaitu temuan titik magnet kuat yang melayang di tengah perairan Bali. Nah, mari kita doakan, semoga kapal selam Nanggala beserta awaknya ini cepat ditemukan dalam keadaan selamat, sehat, walafiat, amin. Salam Indomax, Indomagazines. Oke, so guys, kita sudah dengar apa yang dikatakan oleh admin, yaitu salah satu misi pencarian daripada Malaysia, yaitu Mega Bakti, dia akan sampai pada 25 hari bulan, dikatakan sampai 25 hari bulan, maksudnya hari ini 24, besok 25 hari bulan. InsyaAllah kita akan sama-sama lihat bagaimana misi pencarian dan itu adalah salah satu beberapa perkara yang dikatakan kalau andai kata kita ada kesulitan daripada kapal selam di bawah, maksudnya adalah beberapa cara seperti mana yang disebut oleh admin, ialah melepaskan asap, ataupun memberikan ketukan, dan sebagainya. Jadi, itu adalah salah satu perkara yang boleh dijadikan sebagai bahan misi pencarian untuk memudahkan urusan pencarian tersebut. Jadi, apapun yang boleh Uncle bagitahu di sini, ialah kita akan sentiasa berdoa, kami sebagai rakyat Malaysia, kita akan sama-sama berdoa supaya keselamatan itu yang paling penting. 53 kru di dalam kapal selam KRI Nanggala 402. InsyaAllah. Jadi, mudah-mudahan misi pencarian pada kali ini akan dipermudahkan dan semoga kru-kru yang berada di dalam kapal selam itu akan berada dalam keadaan yang sehat walafiat. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbul Alamin. So, guys, terima kasih kepada mereka yang menonton video pada kali ini. Anda boleh turunkan komentar di bawah berkenaan tentang video. Dan, insyaAllah kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Thanks for watching. Jangan lupa, like, komen, share, dan yang paling penting, subscribe. Jika anda sukakan kepada konten Uncle di dalam video, video reaction Uncle. So, guys, sehingga dengan itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.